Di kudeta mantan istri Sultan Ternate, posisi Iskandar Idrus retak. Iskandar Idrus resmi undur diri dari Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara setelah tahu ia tak lolos maju sebagai bakal calon anggota DPR RI. Kepada Tribun Ternate.com, Iskandar Idrus mengaku, kecewa dengan keputusan DPP PAN. Karena sebelumnya ia sudah melakukan konsolidasi untuk maju sebagai calon anggota DPR RI. Saya secara pribadi menganggap keputusan DPP PAN Pusat ini secara sepihak karena sama sekali tak melibatkan pengurus DPW PAN Maluku Utara, ucapnya. Padahal, dalam keputusan awal DPP PAN Pusat memang memerintahkannya maju sebagai calon anggota DPR RI. Tetapi, tiba-tiba DPP PAN Pusat mengambil keputusan tak meloloskannya. Lebih lanjut Iskandar menjelaskan, namanya tidak masuk berdasarkan keputusan DPP PAN. Dari DPP, menurut Iskandar namanya digantikan dengan Nita Budi Susanti untuk maju sebagai calon anggota DPR RI. Kemudian duanya lagi yaitu Abdur Rajman Lahabato serta Hei Namotemo. Nita Budi Susanti sendiri diketahui ialah mantan istri Sultan Ternate ke-48 Muda Farsyah. Kalau saya mungkin mereka dari DPP PAN Pusat anggap suara saya kecil. Makanya diganti, katanya. Saya tidak tak ada masalah. Cuman DPP mungkin suara saya kecil dari ketiga bakal calon itu, pungkasnya. Yang pertama tadi yang saya bilang, ini soal prinsip saya sebagai petual wilayah, secara pribadi menganggap bahwa keputusan DPP ini tidak melibatkan kami di daerah. Yang pertama, DPP sudah memerintahkan kami maju menjadi calon DPR RI sudah satu tahun yang lalu. Kemudian, empat hari yang lalu secara sepihak, kami disampaikan bahwa saya tidak masuk sebagai calon anggota DPR RI dari PAN. Itu alasan dari DPP? Iya, alasan dari DPP. Karena menurut DPP mungkin menganggap dari sisi peluang, saya peluangnya kecil mungkin untuk bisa mendulang suara yang signifikan oleh DPP. Sementara saya kira itu bukan menjadi, belum bisa dijadikan sebagai standar karena saya sudah melakukan konsolidasi kurang lebih satu tahun. Nah ini, menurut tema saya sangat prinsip. Kalau misalkan saya tidak calon sebagai anggota DPR RI dari PAN, resepsi publik akan muncul bahwa saya dianggap masalah dong oleh DPP. Sehingga konsolensinya saya harus mundur. Ini menjadi prinsip yang susah untuk ditawar-tawar. Kemudian yang kedua, bagaimana DPP juga memasukkan nama Nita Budi Susanti. Jadi Ibu Nita Budi Susanti sebagai calon DPR RI yang dalam analisis kami, ini bisa menjadi, apa nama, bisa melahirkan instabilitas di tengah ada situasi yang ada di kota Tarnate. Kaitannya dengan konflik di Kesultanan Tarnate yang menurut teman kami mestinya sudah mulai aman, kondusif, jangan sampai muncul lagi gejala-gejala itu kembali. Sehingga kita tidak mau menarik urusan partai ini ke dalam buang dinamika Kesultanan itu. Karena ini menjadi dua urusan yang berbeda gitu. Berapa nama itu dari DPP? Ada tiga nama kan, kuatannya dua Pak Hein, kemudian ada Paman Lahabato, kemudian Ibu Nita Budi Susanti yang kemudian diakomodir sebagai calon DPR RI dari Dapil, Maluku Utara. Terima kasih.